daripada produsen tahu dan tempe dan juga pedagang tahu dan tempe. Karena harga kedelai yang sebagai bahan baku mereka naik. Dan seperti kita bersama, kalau harga kedelai atau bahan bakunya naik, tentu harga produksi dari produsen tahu dan tempe tadi juga akan meningkat. Dan para pedagang tentu juga akan membeli harga tahunnya lebih mahal daripada harga sebelumnya. Oleh karena itu mereka juga terpaksa menjual di atas harga yang pernah ada sebelumnya. Dan kalau harga-harga naik, harga tempe dan tahunnya naik, maka daya beli masyarakat sudah jelas akan turun. Oleh karena itu, pilihan bagi para pedagang tempe dan tahun adalah mengecilkan saiz daripada tempe dan tahunnya. Ketika mereka kecilkan saiz dari tempe dan tahunnya, konsumen berteriak, kenapa kok tempe dan tahunnya kecil? Sehingga akhirnya mereka tidak tertarik untuk membeli, padahal mereka butuh. Kemudian kalau saya dijual dengan harga yang lebih tinggi, dengan saiz yang sama dengan sebelumnya, para pedagang yang tidak untung. Oleh karena itu, ini sebuah dilema yang terhadapi oleh para produsen dan para pedagang tahu, dan juga oleh masyarakat. Kalau bagi para produsen dan pedagang tahu, jumlah penjualan mereka pasti akan menurun. Tapi kalau bagi masyarakat, ya tentu kemampuan mereka untuk membeli tempe dan tahu yang merupakan kebutuhan pokok mereka, ya akan menjadi terganggu. Sehingga kesejahteraan mereka menjadi bermasalah. Oleh karena itu, Muhammadiyah menghimbau kepada pemerintah untuk secepatnya menanggulangi masalah ini. Supaya kehidupan ekonomi masyarakat lapis bawah ini kembali menggeliat. Tidak seperti hari ini, di mana para produsen tahu dan tempe melakukan protes. Dia menghimbau kepada pemerintah untuk turun secepatnya, dan kalau ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang melakukan praktik-praktik tidak terpuji, seperti praktik spekulasi dan penimbunan kedelek, maka pemerintah harus turun menindak mereka, dan menyeret mereka, memproses mereka, dan menyeret mereka ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman yang sebanding dan setara dengan perbuatan dan dampak buruk daripada tindakannya. Oleh karena itu, karena nyaris masyarakat kita tidak ada yang tidak kenal dengan tahu dan tempe, boleh dikatakan seluruh warga masyarakat dari lapis bawah ke lapis atas, juga senang kepada tahu dan tempe, tetapi dengan naiknya harga tempe, harga kedelek ini, maka harga tahu dan harga tempe tentu akan meningkat, dan yang akan terpukul bukan masyarakat lapis atas, tapi adalah masyarakat lapis bawah yang jumlahnya jutaan. Oleh karena itu, sesuai dengan semangat yang ada dalam konstitusi kita untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat, maka pemerintah harus peduli dalam masa ini dan harus secepatnya bisa mengendalikan suasana sehingga para pedagang, para produsen, dan warga masyarakat bisa kembali hidup tenang seperti semula dan bisa menjalankan roda ekonomis bagaimana yang kita harapkan bersama. Terima kasih.